Nah kami lagi panen guys, panen daun kratom, kami dulu namanya puri guys, ini adalah hasil panen kita, ini masih banyak nih, panen semuanya nih, panen guys, nah, ini makin tua makin bagus, kita ambil beberapa gambar, nah, kita letakkan dulu guys, biar mudah, kita ambil, Kita panen, daunnya, ini nanti kita jemur, bisa, kita langsung rebus, dalam air, 2-3 gelas, kita rebus sampai tinggal 2 gelas atau 1 gelas, kita nikmati guys, insya Allah pegal-pegal kita hilang guys, tapi jangan banyak-banyak, bisa begini, Nah, banyak-banyak tergelek-gelek, semua yang sifatnya banyak, bukan obat guys, racun, ini guys, ini cara panennya begini guys, hati-hati, nah, ini kita sisakan, kita sisakan biaya datang tumbuh, nah, ini kita panen, mantap guys, tak ada nanam tapi panen guys, nah ini, nah ini, kita kumpulkan di satu, nah, Kita jemur, kita remas-remas, kita simpan, 2-3 bulan, setahun malah, tapi jangan menyimpan dalam kondisi, basah, tusuk guys, gak nyaman rasa guys, kualitasnya, jadi gak asik guys, apa rasanya? Coba sorang, ayah gak nak coba, nah, ini guys, ini banyak nih guys, tinggal kita panen guys, ini yang disebut dengan ratom, basah hulunya puri, nah, ini batang kajunya ini guys, bisa lebih besar dari perut kita guys, Ini bisa ditebang, bisa dibelah jadi papan, harganya mahal guys, rosak dari perut kita guys, dari ini guys, ini belum apa-apa nih, bisa, diameternya bisa sampai 50-60 cm Bisa untuk membuat bahan mebel air, bisa untuk kursi, bisa untuk lemari elektrisi, macam-macam guys, kita menikmati daunnya saja guys, mumpung yang punya belum bangun, kita panen, udah bangun tak boleh, Ini banyak nih guys, nah, ini banyak nih guys, nah, ini ambil ya, Intinya, jangan banyak-banyak, yah, 5-6 lembar lah, inilah guys, nah, begini, cuci yang bersih, diseduh, menggunakan 3 gelas kurang lebih, 400-600 ml direbus, tinggalkan 1 gelas, Sampai seperti teh, nikmati, sebelum tidur, jangan naik kendaraan, bisa gini-gini, Gelek-gelek nanti bahaya, bisa wassalam nanti kalau naik kendaraan, nah, nikmati, mau tidur, jamin, tidur pulas, Kita niatkan obat, bukan niat yang lain-lain, jangan banyak-banyak, intinya satu, jangan banyak-banyak, dan jangan tiap hari, Ya, setiap hari, boleh, jangan tiap jam, ya, setiap buk tidur saja, 2-3 lembar, ni, Uuuuuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati